Hakim Konstitusi juga menolak Judicial Review Undang-Undang ITE yang diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. MK menilai, pemblokiran dan pemutusan internet dalam konteks tertentu, negara diwajibkan hadir untuk melindungi kepentingan umum dari segala bentuk gangguan. Dari putusan yang dibacakan, ada dua Hakim Konstitusi yang menyatakan berbeda pendapat atas uji materi pasal 40 ayat 2B. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diurahkan di atas, makamah berkesimpulan. Satu, makamah berwenang mengadili permohonan aku. Dua, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Tiga, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, dua orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Soehartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki pendapat berbeda. Perihal pengujian materi Undang-Undang 19-2016. Uji Undang-Undang ITE sebelumnya diajukan oleh Aliansi Jurulis Independen dan warga Papua bernama Arnold Sbelau. Uji materi ini diajukan terkait kebijakan pemerintah memutus akses internet di Papua ketika gelombang demonstrasi bergulir di akhir tahun 2019.